Sampai di segmen keempat dari pembahasan Q3 untuk anomali geomagnetik, kita lanjutkan catatan kita untuk koreksi variasi harian dari pengolahan data untuk anomali geomagnetik. Kurang lebih ini adalah slide yang relatif terakhir, kemarin kita sebutkan sebagai alternatif, misalkan akan digunakan nilai rata dari pengamatan di base, kita coba bahas sedikit berkaitan dengan hal tersebut, kita coba gabungkan dengan pembahasan koreksi variasi harian menggunakan data observasi di base. Sebagai ilustrasi, nilai pengamatan medan total manetik di observasi di stasiun base, misalkan kita punya posisi seperti ini untuk sensor dan juga alat magnetometer kita yang mengamati di base pada interval waktu tertentu, kita bisa lihat ilustrasinya pada tabel pencatatan berikut. Kita punya interval pengamatan misalkan 10 menit, disini ada waktu, kita bisa pilih intervalnya apakah 5 menit atau 2 menit atau 10 menit, nah biasanya itu idealnya adalah interval waktunya adalah sama sebagaimana proses mobilisasi kita dari stasiun ke stasiun, dari situ kita bisa menggunakan interval yang sesuai, misalkan dari stasiun 1 ke stasiun 2 itu butuh waktu sekitar 10 menit, kita bisa gunakan interval tersebut atau bisa gunakan interval yang lebih rapat, sesuai dengan kemampuan memori dan tenaga untuk mencatat, tenaga sumber daya manusia untuk mencatat hal tersebut secara manual atau secara otomatis. Nah di base misalkan kita punya lokasi pengukuran sama seperti stasiun base di lapangan, kemudian kita misalkan punya pembacaan sebagai t-observasi 1 dan juga dicatat sebagai sinyal tunis ratio-nya untuk menunjukkan kualitas data, selain itu bisa juga dicatat untuk variasi bacaan alat yang lain. Ini contohnya kita fokus di HT observasi di base, disini misalkan dicatat jam 6.32, kemudian pada interval yang lain lebih konsisten untuk setiap 10 menit, ada variasi bacaan kurang lebih seperti ini, pada tempat yang sama tidak berubah tapi ada variasi bacaan. Pada kisaran 45.000an disini mungkin batasnya atau rentangnya dari 45.015 nanotesla sampai tidak sampai 45.040 nanotesla, jadi kurang lebih ada selisih sekitar 25 nanotesla. Jadi cukup stabil dengan beberapa variasi bacaan, kalau kita perhatikan ini adalah urutan bacaan keberapa dan waktunya bisa dicek dari jam 6 sampai jam sekitar jam hampir jam 3 sore begitu ya, jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Kita mungkin akan tunjukkan sedikit catatan lain yang mungkin sempat dibahas juga koreksi variasi harian atau disebut juga sebagai diurnal correction. Jadi ilustrasinya untuk yang solar quiet pattern-nya disini, SQ pattern-nya kita bisa tunjukkan dan juga sudah dibahas di segmen-segmen awal dari modul Q3 dan juga ini adalah contoh kalau misalkan pola pembacaan dengan badai magnetik. Median kemagnetik bumi bervariasi secara perlahan sebagaimana ditunjukkan ilustrasi ini, variasi yang lebih cepat periode detik sampai hari dihasilkan oleh proses di luar bumi. Di bagian atas atmosfer, radiasi matahari menciptakan wilayah terionisasi yang disebut ionosfer. Di atas ionosfer adalah magnetosfer di mana medan magnet bumi bertindak sebagai tameng terhadap angin matahari atau medan magnetik matahari, aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Arus listrik dalam ionosfer dan magnetosfer menghasilkan medan magnet yang teramati di permukaan bumi bersama dengan medan magnet bumi. Untuk itu kita perlu melakukan koreksi variasi harian jika kita pertimbangkan untuk anomali yang lebih detil atau lebih tinggi presisinya. Nah, dari sini ilustrasi dari penjelasan aktivitas dari medan luar, dari luar bumi, kita coba koreksi, kita sebut sebagai diurnal koreksion atau variasi harian. Berikut ini adalah ilustrasi salah satu caranya bagaimana kita bisa mendapatkan nilai koreksi variasi harian. T, variasi harian dari pengamatan di base pada pengamatan ke N, kita bisa koreksikan dari besarnya nilai sebagai berikut. T observasi di base ke N dikurangi nilai acuan, misalkan kita gunakan nilai rata-rata observasi di base. Jadi kalau kita punya pengamatan kurang lebih ini cukup lama, 24 jam atau 48 jam, misalkan variasinya pada interval tertentu, kita bisa gunakan nilai acuan sebagai nilai rata-rata, misalkan ini adalah nilai rata-rata dari 24 jam atau 48 jam atau lebih panjang begitu, misalkan ini adalah nilai rata-ratanya pada kisaran 43 ribuan, seperti ini, ini sebagai nilai acuan rata-rata. Jadi kita bisa selisihkan nilai T observasi kita dengan nilai acuan. Nah, disitu adalah nilai T variasi harian ke N, N adalah waktu pengamatan di base. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan besarnya nilai bisa positif, bisa negatif. Nah, dari situ besarnya koreksi variasi harian yang akan digunakan di pengamatan data lapangan. Ilustrasi selanjutnya mungkin hampir mirip seperti slide ini, tapi kita coba tunjukkan dilengkapi dengan data tabel. Contohnya, nilai acuan di base tadi juga bisa disebutkan, bisa digunakan, dicoba misalkan, kalau untuk praktikum sederhana bisa digunakan dari word monitoring model atau art monitoring model atau nilai GRF atau nilai rata-rata pengamatan di base yang tadi ditunjukkan di slide sebelumnya. Nah, setidaknya dengan pengamatan di base membutuhkan tentang waktu pengamatan atau bacaan cukup lama pada rentang 24 atau 28 jam atau lebih. Nah, misalkan tadi sudah ditunjukkan, misalkan ilustrasinya ini adalah nilai acuan, dan disini adalah nilai variasi harian di base-nya. Maka dengan menyelisihkan nilai observasi di base dengan nilai acuan ini misalkan, misalkan kita gunakan satu saja itu di stasiun di base, maka kita bisa menelitkan variasi hariannya sebagai berikut. Jadi, ada variasi harian menghasilkan rentang bacaan yang sesuai. Mungkin saya perlu cek lagi bahwa nilai ini sepertinya tabelnya ini harusnya menunjukkan angka negatif dan positif ya. Jadi, mungkin ini kalau dilihat dari sini, garis hijau ini mungkin ada di bagian bawah mungkin ya. Kalau misalkan kita coba sesuaikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai variasi harian tabelnya adalah seperti ini pada waktu-waktu pengamatan di base. Nah, selanjutnya kita akan coba cek waktu-waktu pengamatan di lapangan, dan kita akan gunakan nilai variasi harian yang sesuai dengan pola atau distribusi yang kita amati dari kurva yang ada di base. Baik, jadi kita sudah bahas berkaitan dengan pembahasan buku teks apa yang dimaksud dengan persamaan ini, dan juga kita bahas untuk bagaimana mendapatkan nilai t-observasi, t-regional atau koreksi medan utama, dan variasi harian sebagai koreksi variasi harian. Dan kita bisa menambahkan anomali lokal atau anomali geomagnetik lokal, delta T. Kalau kita sudah melakukan untuk beberapa loop pengukuran, ilustrasi pada pembahasannya, kita bisa tunjukkan tentang peta anomalinya, karena kita berharap ada anomali dipol pada latitud berandah, biasanya ada nilai negatif dan positif. Ya, kurang lebih nanti menyesuaikan kalau untuk latitud yang lebih tinggi. Jadi, kita sudah menuntaskan untuk pembahasan dari pengolahan data kita. Mungkin beberapa buku teks ada yang menggunakan, atau beberapa literatur ada yang menggunakan koreksi variasi harian ini adalah plus minus untuk koreksinya. Nah, itu mungkin berkaitan dengan variasi nilai variasi harian, apakah dia positif atau negatif. Oke, dari situ kita coba tunjukkan ilustrasi dari pengolahan data dalam bentuk tabel mungkin akan lebih menggambarkan apa yang kita bahas selama beberapa segmen ini. Baik, oke tadi sempat beri sebentar komputer, jadi ini adalah ilustrasi untuk tabelnya. Jadi, seterananya kita punya data pengamatan berupa loop tertutup untuk geomagnetik, kemudian kita punya data korinat, kemudian kita punya deobservasi, kita misalkan akan menggunakan nilai rata-rata dari observasi masing-masing stasiun, kemudian nilai grf pada posisi korinat di base, kita gunakan salah satu saja, nah kemudian kita gunakan variasi harian yang sesuai dengan data pengamatan di lapangan, terus saja memperhatikan nilai variasi harian yang dijelaskan pada segmen ini, yaitu variasi harian yang ada di base. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai delta T atau anomali geomagnetik lokal di stasiun base sampai stasiun yang lain di lapangan, dan kalau diperhatikan jika kita hanya menggunakan koreksi ini sederhananya, maka variasi harian dan koreksi magnetik utama berupa grf ini memberikan nilai base yang relatif berbeda beberapa nanotesla di stasiun base yang diamati pada pagi hari dan juga pada siang hari, misalkan ini adalah minus 198, sedangkan pada saat siang harinya adalah minus 223. Oke kurang lebih dari sini ada perbedaan sekitar 25 nanotesla. Beberapa pengolahan data seperti itu cukup, beberapa ada yang ingin membuat lebih baik karena misalkan data pengamatan secara loop ini akan digabungkan dengan loop-loop pengamatan yang lain, sehingga nanti akan mendapatkan peta anomali dengan nilai datum atau nilai acuan yang sama, nilai datum atau nilai acuan yang seragam. Contohnya misalkan kalau kita ingin berharap nilai di base-nya itu relatif seragam, pada nilai referensi di base kita bisa gunakan pendekatan untuk nilai ketidakpastian. Dan disini tadi disebutkan ada perbedaan sekitar 25 nanotesla, kita bisa melakukan pembagian ketidakpastian, salah satunya adalah caranya sebagai berikut, misalkan kita mengasumsikan bahwa ketidakpastian itu secara linier karena kita hanya punya 2 data di pengamatan pagi dan siang, maka kurang lebih pembagian ketidakpastian itu mencapai dari 0 nanotesla sampai kurang lebih 25 nanotesla. Nah dari situ setelah melakukan koreksi itu kita bisa melakukan nilai delta T yang sedikit dikoreksi berdasarkan pembagian ketidakpastian ini yang kemungkinan diakibatkan oleh nilai medan menitik utama yang tidak hanya variasi terhadap lokasi dan juga variasi terhadap waktu. Karena tadi kita juga sempat lihat bahwa variasi medan magnetik utama untuk koreksinya digunakan satu nilai GRF, tidak menggunakan beberapa nilai sesuai dengan koordinat dan sesuai dengan waktu pengamatan di stasiun lapangan. Sebagai perbandingan untuk delta T pada hasil pengolahan awal dan juga delta T hasil pengolahan kedua ditunjukkan plotnya sebagai berikut. Plot merah adalah nilai untuk delta T. Yang kedua, plot biru adalah plot untuk yang pertama. Kalau diperhatikan pola anomalinya mirip hanya ada perbedaan kecil jika dibandingkan keseluruhan pola anomali, jadi secara umum ini relatif tidak terlalu signifikan harapannya. Nah, jadi disini setiap data di base nanti bisa akan diikatkan sebagai datum untuk pengolahan data. Baik, selanjutnya mungkin sebagai latihan untuk praktikum sederhana kita bisa gunakan soal tugas pengolahan data berikut. Kita punya data di lapangan, juga data di base, kemudian ini ada perintahnya mungkin bisa dibaca dan bisa digunakan nilai-nilai yang sesuai untuk bisa kita cek jawabannya pada jadwal praktikum selanjutnya. Oke, mungkin ini bisa dilakukan oleh masing-masing peserta praktikum. Dan kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk keseluruhan ini atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati